Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan kami kembang biarkan yaitu seperti ikan betok, ikan betik atau ikan papuyuh ya kawan-kawan ya Nah baiklah kawan-kawan sebelum kita melanjutkan video singkat kami ini Tidak salahnya ya dukung terus channel kami dengan cara apa, dengan cara mensubscribe, di like dan di share ya Agar video kami ini bisa berkembang dan berkembang dan terus berbagi kepada kawan-kawan ku tentang seputar pengalaman-pengalaman kita Budidaya ikan-ikan air tawar ya kawan-kawan ya Nah juga baiklah bagi kawan-kawan ku yang baru melihat atau menonton video kami ini Dan baru bergabung dengan video kami ini dan senang dengan video kami ini Dukung juga ya channel kami ini ya Agar kita bisa sharing dan bisa berbagi terus Tentang seputar dunia perikanan ya kawan-kawan ya Dan jangan lupa ya Tonton video kami ini sampai habis Agar kita semua tidak gagal paham Dan juga aktifkan terus tombol lonceng notifikasinya Agar konten-konten video kami akan datang Tentang seputar budidaya ikan-ikan air tawar Bisa Bisa berkembang terus ya kawan-kawan ya Dan lagi juga Ini perlu kami beritahu kepada kawan-kawan Ada satu kolam Kami Memelihara ikan nila ya Tujuannya apa ikan nilani untuk dikonsumsi Dan juga untuk Ada persiapan Untuk acara ya Itu ya kawan-kawan ya Nah Jadi baiklah kawan-kawan Di tempat kami Yaitu tempat kolam kami ini tempat terbuka ya Jadi tidak ada sedikitpun pelindung Jadi alhamdulillah Dengan Keadaan tempat yang terbuka ini Itu menjadikan Semakin kuat ya Semakin hebat ya Bibit-bibit kami yang kami bijahkan Karena apa? Karena dia Ada trik kami Yang mana bibit tadi Tahan cuaca daripada panas dan hujan Panas dan hujan ya kawan-kawannya Nah Jadi Seperti inilah keadaan Kolam kami Dan Di sana juga Kami akan Mengasih tahu kepada kawan-kawan Tentang perkembangan Bibit-bibit kami Yang sudah kami Pijahkan kemarin ya Dan yang ada di jaring Atau di kelambu yang Hijau ini Ini sudah kisaran umurnya Kurang lebih 14 hari ya Kawan-kawan belum setengah bulan Akan tetapi sudah Kelihatan ya Sudah kelihatan Nah jadi Cara Pemijahan kita ini Selain daripada kita Menggunakan kolam Biaplok Ataupun kolam tanah Juga kita Memakai Cara Pakai jaring Atau paranit ini ya Atau di tempat kami Kelambu Menyebutnya ya Nah jadi Yang mana Itu sangat rapat ya Dan hijau warnanya Nah Jadi Cara kami Seperti ini Itu adalah Sangat luar biasa ya Kawan-kawannya Karena Selain daripada Tumbuh kembangnya bagus Dan juga Dia tahan Dari segala cuaca Panas dan hujan Artinya Dengan cara Seperti inilah Kami melatihkan ikan-ikan kami Agar Kuat ya Di kemudian hari ya Kawan-kawannya Nah Nah inilah Kawan-kawan Kolam kami yang satunya Yang mana Di samping-samping Atau di Sisi dari kolam ini Kami Kasih Jaring Atau paranit ya Yang mana Semua Penuh Sesak Dengan Larpa Atau burayak Daripada ikan betok Yang kemarin kami Pijahkan ya Kawan-kawannya Alhamdulillah Dengan cara Seperti ini Itu menambah Atau meningkatkan Kualitas Pertumbuhannya Dan juga Kualitas produksi kami Untuk memperbanyak Ikan betok Ikan betik Atau ikan papuyo ya Kawan-kawannya Nah Jadi Ini Sudah umur Satu minggu ya Sudah kelihatan Kelihatan ya Ikan-ikannya Sudah Mungkin sudah Masuk Seperti Kuaci ya Kawan-kawannya Kalau saya lihat itu Cuma satu minggu Nah jadi Dengan cara Seperti ini Pertumbuhnya sangat Laju dan sangat cepat ya Kawan-kawannya Kalau dibandingkan kita Pemijahan Di suatu tempat Atau di Kolam Biaplok Atau terpal ya Kawan-kawannya Jadi menurut Pengalaman kami Maju Cepat Pertumbuhannya Daripada Larpa atau Boreak Daripada ikan betok ini Itu menurut Pengalaman kami ya Kami pakai Kelambu atau Biaplok Seperti ini Terus Yang kedua Juga kami Bisa pakai Media kolam tanah ya Nah cuma Kolam tanah ini Itu Kita ada Kesulitan tersendiri ya Kawan-kawannya Waktu kita Pemanenan Nah tapi Kalau cara seperti ini Begitu Sudah kita lihat Masuk ukuran Langsung kita Angkat Itu sudah Sudah aman ya Kawan-kawan Tidak ada Kendala lagi Dan Kerjanya pun Sangat mudah Kalau dibanding kita Memanen di kolam Tanah ya Jadi Seperti ini ya Kawan-kawan ya Nah Jadi ini ada juga Kolam kami Yang sudah kami Persiapkan Berbagai macam ukuran Nah ini kolam Media kolam Terpal biasa ya Bukan orchid Dan ukurannya Satu meter setengah Kali dua meter setengah Ya kawan-kawan ya Nah Ini Yang nomor satu ini Sudah masuk Ukuran 57 sampai 68 Ya kawan-kawan ya Nah disini Ini Sebagai media penampungan kami Yang mana Untuk persiapan Pemesanan-pemesanan Kawan kita Dimanapun Berada ya Dan ini juga Media kami yang kedua Yaitu kolam Yang sama Dua kali tiga ya Eh maaf Satu setengah Kali dua meter setengah Ya kawan-kawan ya Nah kalau ini Kemarin Hasil seleksian Ini sudah masuk Ukuran 34 Sama 46 Ya Nah 34 Sampai 46 Dan ini sudah Hampir satu minggu ya Minggu mungkin Ini sudah masuk Ukuran 45 Sampai 46 Ya kawan-kawan ya Nah Jadi Kami ada tiga trik Media ya Yang pertama Tadi kita memakai Di atasnya media Kayu apu ya Di tempat kami Yang kecil-kecil Yang kedua Ini medianya kami Pakai Lumut ya Kawan-kawan ya Lumut yang hijau Seperti ini Nah Nah Ini lumut Nah jadi kita cari Kita Buka celah Untuk Kita mengasih pakan Atau umpan Nah seperti ini ya Kawan-kawan ya Nah ini sudah Sangat aktif ya Bergeraknya ya Kawan-kawan ya Nah terus yang ketiga Cara yang ketiga Kami memakai Media Encing gondok Atau Ilung ya Di tempat kami ya Nah Jadi ini pun Sudah kami lihat Kemarin Perkembangannya sudah masuk 46 ya 46 sampai 57 Di sini ya Dan ini juga penuh sesak ya Mungkin perkiraan Dalam satu tempat Yang kecil ini Karena ini Penampungan sementara Ini Kurang lebih 10 ribu ya Kawan-kawan ya 10 ribu Bibit kemarin Setelah Penyeleksian kita Nah Terus Media yang ketiga ini Ini tidak kita pakai Akan tetapi kita Pemijahan ikan Sepat siam Seperti ini caranya ya Kawan-kawan ya Pemijahan sepat siam Jadi kita taruh Media-media Seperti kangkung Dan enceng gondok Ya kawan-kawan ya Nah Sedangkan ini Ini yang terakhir Agak kecil ya Ukuran kolamnya Yaitu ukuran 1 x 2 ya 1 x 2 Ini kemarin Kita taruh sekitar Kurang lebih 4 ribu ya Dan ini sudah Masuk Ukuran 5,7 6,8 ya Kawan-kawan ya Nah di sini Jadi ada berapa Kolam kami Yang mana Kolam ini Untuk penampungan Jadi kita tidak terlalu sulit Ya kawan-kawan Di saat Kawan-kawan kita Yang mau memesan Bibit Berbagai macam ukuran Insya Allah Kita sudah siap Ya kawan-kawan ya Nah Nah seperti ini Ya kawan-kawan ya Nah Jadi Kolam ini Kita pakai Media ya Yaitu pakai media Jaring atau kelambu Seperti ini Agar Tumbuh kembangnya Nanti cepat ya Kawan-kawan ya Nah Jadi Menurut pengalaman kami Memakai jaring Atau paranet Seperti ini Itu Presentasinya Perbedaannya Kalau kita di kolam terpal Itu Antara Sepuluh hari ya Kawan-kawan ya Perkembangannya lebih cepat Artinya Kalau di kolam terpal Atau kolam bioplog ya Itu Agak ketinggalan Kalau dibanding Seperti Kita pakai media Yang langsung Turun Ke kolam Tanah kita ya Kawan-kawan ya Nah Nah jadi Di sekeliling kita Juga banyak kita Tanaman-tanaman Berbagai macam ya Nah Nah jadi Dan juga kita ada Memelihar ayam ya Kawan-kawan ya Nah baiklah Kawan-kawan Sebelum Saya mengakhiri video Singkat kami ini Tidak salahnya ya Saya ingatkan juga Bagi kawan-kawan ku Yang sudah Menjadi Langganan Menonton video kami Ataupun yang baru Bergabung dengan video kami ini Jangan lupa ya Dukung terus ya Channel kami Dan Dengan dukungan kalian Senantiasa kami Memberikan doa Yang terbaik Kepada kalian Agar kalian Bisa sukses Di kemudian hari Yaitu Mudah-mudahan Kalian Yang sudah menonton video singkat kami ini Semoga dapat Keberkahan dari Allah Keberkahan umurnya Keberkahan rezekinya Keberkahan usahanya Keberkahan keluarganya Keberkahan hidupnya Dan keberkahan kesehatnya Kesehatannya Amin-amin Dan Baiklah kawan-kawan Terima kasih banyak Dan salam jumpa lagi Dan salam bertemu lagi Dengan vlog-vlog video kami Yang akan datang Dan salam sukses selalu ya Dari channel kami Tiga Pibanwa Yaitu di Kalimatan Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh